Pemirsa Pemkap Muarujambi optimis di tahun ini dapat meraih penghargaan Kabupaten Layak Anak dari Kemen PPPA Republik Indonesia. Pasalnya, Pemkap telah melakukan berbagai upaya dan inovasi dalam pemberdayaan dan perlindungan terhadap anak. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Kabupaten Muarujambi dalam meraih penghargaan Kabupaten Layak Anak pada tahun 2023. Beberapa program dan inovasi yang telah dilakukan yang diantaranya memastikan kesehatan dan pendidikan terhadap anak. Bahkan Pemkap juga menggandeng pihak swasta untuk dapat memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada anak. Di tahun ini, Pemkap Muarujambi optimis dapat meraih penghargaan atau ditetapkan sebagai Kabupaten Layak Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Optimis dapat meraih penghargaan, dikarenakan Pemkap telah berupaya maksimal untuk memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Dalam pemaparan yang disampaikan Sekretaris Daerah Muarujambi Budi Hartono pada saat verifikasi lapangan hybrid yang dilakukan Deputi Bidang Pemenuhan Hak dan Anak. Melalui Zoom Meeting pada Jumat siang di Rumah Dinas Bupati, Sekda menyampaikan program yang telah dilakukan Pemkap, mulai dari penurunan stunting dan sosialisasi rutin kepada masyarakat, serta pembangunan fasilitas untuk anak. Kami optimis bisa mencapai penghargaan Kabupaten Layak Anak. Kenilainya apa ya Pak? Kota Layak Anak, Kabupaten Layak Anak. Ada 5 kaster 24 indikator, itu semua melibatkan semua OPD, termasuk juga melibatkan Farukopimda. Dari kepolisian bagaimana tindak lanjut terhadap kasus yang melibatkan anak, kemudian juga tentang zona aman sekolah, selamat sekolah itu. Penyelenggaran perlindungan anak di tingkat Kabupaten Kota telah diamanatkan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, Pasal 21 Tentang Perlindungan Anak. Pemkap berharap penghargaan Kabupaten Layak Anak tersebut dapat terwujud pada tahun 2023 ini.